Ajarkan sejak dini untuk tidak bergantung terhadap kebutuhan pasar. Salah satu sekolah menengah pertama di Kota Semarang ajak siswanya menanam cabai mandiri. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi bagi siswa agar nantinya siswa dapat terapkan di lingkungan rumah. Prihatin akan harga cabai yang kian pedas. SMP Islam Sultan Agung Empat Semarang berikan edukasi terhadap anak didiknya. Para siswa diajak peduli terhadap lingkungan dengan menanam tanaman produktif, terutama cabai dan tomat yang tiap tahun menjadi fenomena akibat harga yang meroket. Diharapkan kegiatan ini tak sekadar memenuhi kurikulum akademik, melainkan dapat diterapkan di lingkungan rumah. Harapan kami selain di sekolah, nanti anak-anak bisa menanam tanaman-tanaman di lingkungan rumahnya masing-masing. Itu nanti akan membantu sekali dalam pemenuhan kebutuhan cabai di rumahnya. Ini contoh kecil saja kalau mau melakukan hal-hal yang kreatif. Gayung bersambut aksi tanam cabai mandiri ini pun diapresiasi para siswa. Mereka antusias karena dikenalkan dengan hal baru salah satunya cara membudidayakan tanaman produktif. Ya komentarnya sangat bagus karena isunya kan cabai harganya lagi naik. Dan siswa di sini diajarkan untuk lebih peduli terhadap lingkungan, lebih peka, ya seneng. Karena kan bisa menjadi pelajaran untuk menanam di rumah juga, mendidayakan di rumah. Selain sebagai edukasi menanam tanaman produktif, kegiatan ini juga untuk memperindah halaman sekolah sesuai dengan konsep dasar sebagai sekolah konservasi. Fahminur Cahya melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!